Yulianti Anggreni, 29, mengaku pasrah menghadapi kondisi rumah tangganya, usai jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, ia digugat cerai sang suami. AF, 42, merupakan aparatur sipil negara, ASN, Badan Narkotika Nasional, BNN, gugatan perceraian telah dilayangkan melalui instansi tempatnya bekerja. Setelah melalui BNN, proses perceraian baru akan dilanjutkan ke pengadilan agama. Suaminya benar-benar ingin menceraikan tanpa memberikan sesuatu apapun, termasuk harta Gana Gini. Hal ini lantaran, pihak suami berulang kali mengusirnya dari rumah yang dia tempati bersama di daerah Jalan Wibawa Mukti II, Jatiasih, Kota Bekasi. Dia sama sekali tidak menuntut harta Gana Gini, dia hanya berharap AF mendapatkan balasan atas tindakan KDRT yang diperbuat. Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan AF sebagai tersangka kasus KDRT, kasus ini telah dilaporkan sejak 2021. Pada saat laporan pertama, Yulianti meminta kasus KDRT ditunda lantaran upaya rujuk dengan sang suami. Kedua bahkan sempat melangsungkan tajdidun nikah atau akad ulang, tetapi pada 2022 hingga 2023 KDRT kembali terulang. Perbuatan KDRT dilakukan AF di rumah Jatiasih, Bekasi, korban dipukul, dibanting hingga diancam menggunakan pisau di depan ketiga anaknya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.